Meski pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan sudah dilaksanakan pada 9 Desember lalu, namun pihak KPU Goa dituntut oleh salah satu pasangan calon bupati-wakil bupati. Menanggapi situasi ini, KPU Goa mengaku kekurangan dana untuk menghadapi sidang PHPU di Mahkamah Konstitusi nanti. Kita bergabung dengan Egit Hapsari di Makassar, Sulawesi Selatan. Egit seberapa besar dana yang dibutuhkan oleh KPU Goa untuk menghadapi sidang ini, dan bagaimana dengan solusi untuk menghadapi keterbatasan dana. Rikas tidaknya Rp350 juta diperlukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan guna menghadapi sidang gugatan PHPU atau perselisihan pemutahan ulang di Mahkamah Konstitusi nanti. Dan dana tersebut akan digunakan untuk biaya sewa pengacara dan juga biaya administrasi selama persidangan berlangsung di Mahkamah Konstitusi. Memang dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Goa sendiri sebenarnya sudah mengajukan permohonan anggaran tersebut kepada pemerintah Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Namun sayangnya hingga kini, pemerintah Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan tidak kunjung mencaitkan anggaran yang diajukan oleh Komisi Pemilihan Umum tersebut. Sementara itu untuk solusi sementaranya, Komisi Pemilihan Umum di Kabupaten Goa ini terpaksa harus meminjam uang sebesar Rp350 juta tersebut jika nantinya mendekati atau menjelang sidang PHPU ini akan dimulai, pemerintah Kabupaten Goa tidak kunjung mencairkan anggaran tersebut. Memang hingga kini Komisi Pemilihan Umum Goa masih menunggu jadwal pastinya dari Mahkamah Konstitusi mengenai kapan sidang gugatan PHPU ini akan dimulai, namun memang rencananya sidang gugatan PHPU ini Rika akan dimulai setidaknya awal Januari 2016 yang artinya tinggal beberapa pekan lagi sidang gugatan PHPU ini dimulai. Dan berikut adalah pernyataan dari salah satu komisioner KPU Kabupaten Goa. Kalau pos olang berhutang atau tidak itu nanti kami bicarakan yang pastinya untuk PHPU, pos yang kami siapkan sekitar Rp350 juta dan itu kami akan koordinasi dengan pemerintah. Ya sidang gugatan PHPU ini bermula dari laporan salah satu pasangan calon yang bertarung dalam pilkada Kabupaten Goa beberapa waktu lalu, ini ada pasangan calon nomor urut 1 Andi Madusila Wahyu Permana yang mengklaim atau menudik. KPU Kabupaten Goa terlibat dalam pelanggaran dalam pilkada Kabupaten Goa beberapa waktu yang lalu, memang menurut hasil real count sendiri, pasangan calon nomor urut 1 atau pelapor Andi Madusila Wahyu Permana ini menempati urutan kedua dengan selisih perolehan yang cukup signifikan dengan pemenang pertamanya, yaitu Adnan Purita Isan Yassin Limpo, ini terpaut 15% dari urutan yang pertama. Sementara demikian, Rikleda dari Makassar, Sulawesi Selatan. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih Eget Habsari melapor.